Posisi oposisi PKS memberikan keuntungan bagi partai tersebut sehingga berdampak elektoral pada pemilu legislatif 2024. Dosen Komunikasi Politik UB Dr. Ferdi Firman Toro menyebutkan ada tiga hal yang menjadi keuntungan bagi PKS selama 10 tahun menjadi oposisi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dosen Komunikasi Politik UB Dr. Ferdi Firman Toro melihat posisi PKS cerdik dalam berperan sebagai oposisi. Walaupun posisi oposisi pada pemerintahan Jokowi merupakan minoritas namun kipra PKS tidak surut dan mampu mengelaborasi peran menjadi keuntungan elektoral pada pemilu 2024. Ferdi menjelaskan ada tiga hal yang menarik selama PKS menjadi oposisi. PKS misalnya secara tentunya mereka di posisi oposisi kemudian mendapatkan suara yang cukup ya saya kira di beberapa istilahnya pertarungan politik di pemilu 2024 kemarin minimal ada tiga hal yang bisa menjelaskan. Satu, karena posisinya di oposisi, oposisi itu mempunyai keuntungan ya pertama bisa menarik pemilih yang tidak puas sehingga oposisi itu bisa menarik pemilih yang biasanya tidak puas dengan kinerja pemerintah. Maka mereka punya basis di situ. Yang kedua, menyoroti kelemahan pemerintah. Tentunya kalau partai yang mempunyai menteri di situ untuk melakukan kritik itu relatif kurang bisa optimal karena mereka menjadi bagian dari kekuasaan. Sementara partai yang ada di posisi oposisi itu relatif lebih leluasa lebih terbuka, bahkan lebih bebas dalam artian memberikan kritik-kritik yang konstruktif misalkan. Jadi menyoroti kelemahan pemerintah. Sehingga itu bisa menampung suara-suara kritis tetap terwadahi. Dan yang ketiga, kenapa kemudian partai yang oposisi itu juga diuntungkan? Itu bisa memobilisasi basis pendukung. Jadi kalau ada isu-isu yang sentimen, yang kritis, yang kemudian pemerintah biasanya itu mendapatkan sorotan itu biasanya partai yang berada di posisi oposisi itu bisa menampung aspirasi lebih terdepan. Dengan peran tersebut, maka PKS dapat meraih suara dari anggota, simpatisan, maupun masyarakat yang kecewa dengan berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Melalui kerja partai yang solid, PKS mampu unggul di berbagai dapil yang selama ini tidak menjadi basisnya.